Kembali lagi di Buletin Anius Malam, pemirsa Presiden Jokowi Dodo pada Rabu kemarin menggelar kunjungan kerja ke lokasi wisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut Presiden meninjau sejumlah proyek pembangunan terkait pariwisata, guna menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata internasional sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan. Dari tebing tinggi kawasan Puncak Waringin Labuan Bajo inilah Presiden Jokowi menyaksikan keindahan panorama lokasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Terlihat jelas suasana pantai dengan hilir mudik kapal-kapal nelayan tradisional dan pulau-pulau kecil di kejauhan. Di lokasi inilah nantinya dibangun fasilitas wisata terpadu marina seperti hotel dan pelabuhan. Selanjutnya, Presiden bersama Ibu Iryana dengan didampingi sejumlah menteri dan pejabat daerah menyusuri jalan Soekarno-Hatta yang baru selesai ditata sambil berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Presiden tampak berhenti mengamati suasana sekitar. Pengembangan Labuan Bajo menjadi perhatian utama karena memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata internasional yang bisa menarik devisa besar dan membuka lapangan pekerjaan. Rencananya, kawasan wisata terpadu ini akan beroperasi pada akhir tahun 2019. Segmentasi yang mau kita ambil di sini beda dengan menadu beda. Segmentasi di sini adalah segmentasi yang premium. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke kawasan Labuan Bajo disambut antusias warga. Beberapa kali, rangkaian kendaraan Presiden terhenti akibat membeludaknya masyarakat di tepi jalan. Dari Labuan Bajo, Riki Skandar, INews, melaporkan.